Halo guys, selamat datang di T3, saya Ovi, dan di sini saya akan membagikan video mengenai mengungkap sejarah Kerajaan Kadiri dan peranannya di Jawa Timur. Tonton sampai habis ya. Kerajaan Kadiri atau Kerajaan Panjalu adalah sebuah kerajaan yang bercorak Hindu terdapat di Jawa Timur antara tahun 1042-1222. Kerajaan ini berpusat di kota Daha yang terletak di sekitar kota Kediri sekarang, sesungguhnya kota Daha sudah ada sebelum Kerajaan Kadiri berdiri. Daha merupakan singkatan dari Daha Napura yang berarti kota api. Nama ini terdapat dalam Prasasti Pemuatan yang dikeluarkan Air Langga tahun 1042. Hal ini sesuai dengan berita dalam Serat Calon Arang bahwa saat akhir pemerintahan Air Langga, pusat kerajaan sudah tidak lagi berada di Kahuripan, melainkan pindah ke Daha. Kerajaan ini merupakan salah satu dari dua kerajaan pecahan Kahuripan pada tahun 1045. Wilayah Kerajaan Kediri adalah bagian selatan Kerajaan Kahuripan. Pada akhir November 1042, Air Langga terpaksa membelah wilayah kerajaannya karena kedua putranya bersaing memperebutkan tahta. Putra yang bernama Sri Samarawijaya mendapatkan kerajaan barat bernama Panjalu yang berpusat di kota baru, yaitu Daha. Sedangkan putra yang bernama Mapanjigarasakan mendapatkan kerajaan timur bernama Janggala yang berpusat di kota lama, yaitu Kahuripan. Tidak ada bukti yang jelas bagaimana kerajaan tersebut dipecah dan menjadi beberapa bagian. Dalam babat disebutkan bahwa kerajaan dibagi empat atau lima bagian. Tetapi dalam perkembangannya hanya dua kerajaan yang sering disebut, yaitu Kediri, Pangjalu, dan Jenggala. Samarawijaya sebagai pewarisah kerajaan mendapat ibu kota lama, yaitu Dahana Putra, dan nama kerajaannya diubah menjadi Pangjalu atau dikenal juga sebagai Kerajaan Kediri. Perkembangan Kerajaan Kediri Dalam perkembangannya kerajaan Kediri yang beribu kota Daha tumbuh menjadi besar, sedangkan kerajaan Jenggala semakin tenggelam. Diduga kerajaan Jenggala ditaklukkan oleh Kediri. Menurut Nagara Keretagama, sebelum dibelah menjadi dua, nama kerajaan yang dipimpin Air Langga sudah bernama Panjalu, yang berpusat di Daha. Jadi, kerajaan Jenggala lahir sebagai pecahan dari Panjalu. Adapun Kahuripan adalah nama kota lama yang sudah ditinggalkan Air Langga dan kemudian menjadi ibu kota Jenggala. Pada mulanya, nama Panjalu atau Pangjalu memang lebih sering dipakai daripada nama Kadiri. Hal ini dapat dijumpai dalam prasasti-prasasti yang diterbitkan oleh Raja-Raja Kadiri. Bahkan, nama Panjalu juga dikenal sebagai Puchialung dalam kronik Cina berjudul Ling Wai Taita 1178. Wilayah Kerajaan Kediri adalah bagian selatan Kerajaan Kahuripan. Tak banyak yang diketahui peristiwa di masa-masa awal Kerajaan Kediri. Raja Kameswara, 1116-1136, menikah dengan Dewi Kirana, putri Kerajaan Jenggala. Dengan demikian, berakhirlah Jenggala kembali dipersatukan dengan Kediri. Kediri menjadi kerajaan yang cukup kuat di Jawa. Pada masa ini ditulis kitab Kakawin Semaradahana yang dikenal dalam kesusastraan Jawa dengan cerita Panji. Nama Kediri ada yang berpendapat berasal dari kata Kedi yang artinya mandul atau wanita yang tidak berdatang bulan. Menurut Kamus Jawa Kuno Wojo Wasito, Kedi berarti orang kebiri, bidan, atau dukun. Di dalam lakon wayang, Sang Arjuno pernah menyamar guru tari di negara Wirata. Bernama Kedi Wrakantolo. Bila kita hubungkan dengan nama tokoh Dewi Kili Suci yang bertapa di Gua Selomangleng, Kedi berarti suci atau wadat. Di samping itu, kata Kediri berasal dari kata diri yang berarti adeg, angdiri, menghadiri atau menjadi raja, bahasa Jawa Jumeningan. Untuk itu dapat kita baca pada prasasti Wanua, tahun 830 Saka, yang diantaranya berbunyi, Ing Saka 706 Cetra Nasa Danami Sakla Pakasawara, angdiri rake panaraban. Artinya, pada tahun Saka 706 atau 734 Masehi, Bertahta, Raja Pakai Panaraban. Nama Kediri banyak terdapat pada kesusatraan kuno yang berbahasa Jawa kuno, seperti Kitab Samaradana, Pararaton, Negara Kertagama, dan Kitab Calon Arang. Demikian pula pada beberapa prasasti yang menyebutkan nama Kediri, seperti Prasasti Ceber, berangkat tahun 1109 Saka yang terletak di Desa Ceker, sekarang Desa Sukoanyar, Kecamatan Mojo. Dalam prasasti ini menyebutkan, karena penduduk Ceker berjasa kepada raja, maka mereka memperoleh hadiah, Tanah Perdikan. Dalam prasasti itu tertulis, Sri Maharaja Masukri Siminaninaring Bhui Kadiri, artinya raja telah kembali ke Simanya atau harapannya di Bhui Kadiri. Prasasti Kamulan di Desa Kamulan Kabupaten Trenggalek yang berangkat tahun 1116 Saka, tepatnya menurut Damais tanggal 31 Agustus 1194. Pada prasasti itu juga menyebutkan nama Kediri yang diserang oleh raja dari kerajaan sebelah timur, Akanisatru Wadwa Kalasangke Purnowo, sehingga raja meninggalkan istananya di Katang-Katang, Tatkalanin Kentar Sangkekadetwan Ring Katang-Katang, Deninkir Maleriatik Kaprabon Sri Maharaja Siniwi Ring Buhumi Kadiri. Tatkala Bagawan Tabhari memperoleh anugerah Tanah Perdikan dari Raja Rake Layangdiah Tulodong yang tertulis di ketiga prasasti Haringjing. Nama Kediri semula kecil, lalu berkembang, menjadi nama kerajaan Panjalu yang besar dan sejarahnya terkenal hingga sekarang. Perkembangan Panjalu Masa-masa awal kerajaan Panjalu atau Kadiri tidak banyak diketahui. Prasasti Turunhyang II, 1044, yang diterbitkan kerajaan Janggala, hanya memberitakan adanya perang saudara antara kedua kerajaan sepeninggal air langga. Sejarah kerajaan Panjalu mulai diketahui dengan adanya Prasasti Sirah Keting tahun 1104 atas nama Sri Jayawarsa. Raja-raja sebelum Sri Jayawarsa hanya Sri Samarawijaya yang sudah diketahui, sedangkan urutan Raja-raja sesudah Sri Jayawarsa sudah dapat diketahui dengan jelas berdasarkan Prasasti-Prasasti yang ditemukan. Kerajaan Panjalu di bawah pemerintahan Sri Jayabhaya berhasil menaklukkan kerajaan Janggala dengan semboyannya yang terkenal dalam Prasasti Ngantang, 1135, yaitu Panjalu Jayati atau Panjalu Menang. Pada masa pemerintahan Sri Jayabhaya inilah, kerajaan Panjalu mengalami masa kejayaannya. Wilayah kerajaan ini meliputi seluruh Jawa dan beberapa pulau di Nusantara, bahkan sampai mengalahkan pengaruh kerajaan Sriwijaya di Sumatera. Hal ini diperkuat kronik Cina berjudul Lingwai Tai Ta Karya Chou Kufei tahun 1178, bahwa pada masa itu, negeri paling kaya selain Cina secara berurutan adalah Arab, Jawa, dan Sumatera. Saat itu yang berkuasa di Arab adalah Bani Abasyah. Di Jawa ada kerajaan Panjalu, sedangkan Sumatera dikuasai kerajaan Sriwijaya. Penemuan situs Tondo Wongso pada awal tahun 2007, yang diakini sebagai peninggalan kerajaan Kadiri, diharapkan dapat membantu memberikan lebih banyak informasi tentang kerajaan tersebut. Runtuhnya kerajaan Kadiri? Kerajaan Panjalu Kadiri runtuh pada masa pemerintahan Kertajaya dan dikisahkan dalam Pararaton dan Nagara Kretagama. Pada tahun 1222, Kertajaya sedang berselisih melawan kaum Brahmana yang kemudian meminta perlindungan Ken Arok Aku Tumapel. Kebetulan Ken Arok juga bercita-cita memerdekakan Tumapel yang merupakan daerah bawahan Kadiri. Perang antara Kadiri dan Tumapel terjadi dekat desa Ganter. Pasukan Ken Arok berhasil menghancurkan pasukan Kertajaya. Dengan demikian berakhirlah masa kerajaan Kadiri yang sejak saat itu kemudian menjadi bawahan Tumapel atau Singhasari. Raja-raja yang memerintah Daha. Berikut adalah nama-nama raja yang pernah memerintah di Daha, ibu kota Kadiri. Pada saat Daha menjadi ibu kota kerajaan yang masih utuh, Airlangga merupakan pendiri kota Daha sebagai pindahan kota Kahuripan. Ketika ia turun Takhta tahun 1942, wilayah kerajaan dibelah menjadi dua. Daha kemudian menjadi ibu kota kerajaan bagian barat, yaitu Panjalu. Menurut Nagara Kretagama, kerajaan yang dipimpin Airlangga tersebut sebelum dibelah sudah bernama Panjalu. Satu, Sri Samarawijaya merupakan putra Airlangga yang namanya ditemukan dalam Prasasti Pamwatan, 1042. Dua, Sri Jayawarsa, berdasarkan Prasasti Sirah Keting, 1104. Tidak diketahui dengan pasti apakah ia adalah pengganti langsung Sri Samarawijaya atau bukan. Tiga, Sri Bameswara berdasarkan Prasasti Padelegan I, 1117, Prasasti Panumbangan, 1120, dan Prasasti Tangkilan, 1130. Empat, Sri Jayabaya merupakan raja terbesar Panjalu, berdasarkan Prasasti Ngantang, Prasasti Talan, dan Kakawin Bharatayuda. Lima, Sri Sarweswara, berdasarkan Prasasti Padelegan II, dan Prasasti Kahyunan. Enam, Sri Aryaswara, berdasarkan Prasasti Angin. Tujuh, Sri Gandra, berdasarkan Prasasti Jaring. Lapan, Sri Kameswara, berdasarkan Prasasti Ceker, dan Kakawin Samaradhana. Semilan, Kertajaya, berdasarkan Prasasti Galunggung, Prasasti Kamulan, Prasasti Palah, Prasasti Wates Kulon, Nagara Kretagama, dan Pararaton. Jayabaya adalah Raja Kerajaan Kadiri, 1135-1159. Pada masa kekuasaannya, Kadiri memperluas wilayahnya hingga ke pantai Kalimantan. Pada masa ini pula, Ternate menjadi kerajaan subordinat di bawah Kadiri. Waktu itu Kadiri memiliki armada laut yang cukup tangguh. Jayabaya disebut dalam Kakawin Baharata Yudda yang digubah oleh Empu Panuloh dan Empu Sedah. Dewasa ini, nama Jayabaya di Tanah Jawa juga sering dipakai dalam hal-hal yang berhubungan dengan eskatologi. Jayabaya dikenal sebagai Peramal Indonesia masa depan, meski hal tersebut hanyalah karangan Ranggawarsita saja. Raja terakhir Kediri adalah Kertajaya, 1185-1222. Kertajaya dikenal sebagai Raja yang kejam, bahkan meminta rakyat untuk menyembahnya. Ini ditentang oleh para Brahmana. Sementara itu, di Tumapel, wilayah bawahan Kediri di daerah Malang, terjadi gejolak politik. Ken Arok membunuh penguasa Tumapel Tunggul Ametung dan mendirikan Kerajaan Singhasari. Ken Arok kemudian memanfaatkan situasi politik di Kediri. Ia beraliansi dengan Brahmana dan lalu menghancurkan Kediri. Dengan meninggalnya Kertajaya, Kediri menjadi wilayah Kerajaan Singhasari. Pada saat Daha menjadi bawahan Singhasari, Kerajaan Panjalu runtuh tahun 1222 dan menjadi bawahan Singhasari. Berdasarkan prasasti Mula Mulurung, diketahui Raja-Raja Daha zaman Singhasari, yaitu Mahisa Wunga Teleng Putra Ken Arok, Guningbaya Adik Mahisa Wunga Teleng, Toh Jaya Kakak Guningbaya, Kertanagara Cucu Mahisa Wunga Teleng, yang kemudian menjadi Raja Singhasari. Pada saat Daha menjadi Ibu Kota Kadiri, Jaya Katwang adalah keturunan Kertajaya yang menjadi Bupati Gelang-Gelang. Tahun 1292, ia memberontak hingga menyebabkan runtuhnya Kerajaan Singhasari. Jaya Katwang kemudian membangun kembali Kerajaan Kadiri. Tapi pada tahun 1293, ia dikalahkan Raden Wijaya, Pendiri Majapahit. Bangkitnya Kerajaan Kadiri. Ketika Singhasari berada di bawah pemerintahan Kertanegara 1268-1292, terjadilah pergolakan di dalam kerajaan. Jaya Katwang, Raja Kediri yang selama ini tunduk kepada Singhasari, bergabung dengan Bupati Sumenep, Madura, untuk menjatuhkan Kertanegara. Akhirnya, pada tahun 1292, Jaya Katwang berhasil mengalahkan Kertanegara dan membangun kembali kejayaan Kerajaan Kediri. Runtuhnya Kediri. Setelah berhasil mengalahkan Kertanegara, Kerajaan Kediri bangkit kembali di bawah pemerintahan Jaya Katwang. Salah seorang pemimpin pasukan Singhasari, Raden Wijaya, berhasil meloloskan diri ke Madura. Karena perilakunya yang baik, Jaya Katwang memperbolehkan Raden Wijaya untuk membuka hutan tarik sebagai daerah tempat tinggalnya. Pada tahun 1293, datang tentara Mongol yang dikirim oleh Kaisar Kubilaikan untuk membalas dendam terhadap Kertanegara. Keadaan ini dimanfaatkan Raden Wijaya untuk menyerang Jaya Katwang. Ia bekerjasama dengan tentara Mongol dan pasukan Madura di bawah pimpinan Arya Wiraraja untuk menggempur Kediri. Dalam perang tersebut, pasukan Jaya Katwang mudah dikalahkan. Setelah itu, tidak ada lagi berita tentang Kerajaan Kediri, Atas. Arca Shiwa ini dibangun pada masa Kerajaan Kediri yang bercorak Hindu sebagai persembahan kepada Dewa Shiwa. Dewasa ini, daerah kekuasaan Kerajaan Kediri, Panjalu ini, termasuk daerah Kabupaten Kediri, Tulungagung, Blitar, dan Malang, suatu hal yang cukup menarik bahwa letak prasasti Raja-Raja Kediri itu hampir sebagian besar terdapat di daerah Kabupaten Blitar sekarang. Memang letak pendirian prasasti itu dapat menunjukkan aktivitas politik, ekonomi, serta kebudayaan masa itu. Prasasti-prasasti Raja-Raja Kediri itu memuat nama desa-desa kuno di daerah Kabupaten Blitar, yang sekarang sebagian besar masih bertahan nama seperti ketika diresmikan untuk pertama lainnya. Nama-nama desa itu karena perkembangan zaman kemudian berubah. Desa-desa yang memegang peranan penting semasa menjadi daerah kekuasaan kerajaan Panjalu, antara lain ialah dengan Pandelegan, dekat pikatan, desa Meleri, yang sekarang termasuk daerah kecamatan Serengat. Demikian pula penduduk desa-desa penumbangan, Brumbung, Karangrejo, Talan, Gurit, Jepun. Nama-nama desa itu dewasa ini termasuk daerah kecamatan Wulingi, Kesamben, dan Gandusari. Penduduk di desa-desa tersebut telah menunjukkan kebaktiannya kepada raja, sehingga dianugerahkan status swatantra dengan haksima yang turun-temurun. Daerah di sebelah selatan Sungai Berantas pada masa pemerintahan kerajaan Kediri pun tampil dalam sejarah. Hal itu terbukti dengan adanya sebuah prasasti yang berhubungan dengan penduduk desa jaring sumber arum kecamatan Lodoyo sekarang. Dan selama hampir delapan ratus tahun yang lalu, nama desa jaring ini tetap bertahan sampai sekarang. Demikian pula letak prasasti batunya berada di tempat semula ketika diresmikan lapan abad yang lalu. Terima kasih telah menonton video kami di saluran YouTube T3. Kami harap Anda menikmati cerita sejarah yang kami bagikan. Jangan lupa untuk selalu mendukung saluran kami dan aktifkan pemberitahuan agar tidak ketinggalan video menarik lainnya. Sampai jumpa di petualangan kisah-kisah sejarah selanjutnya. Salam pecinta sejarah dari T3. terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!